Sepatu copot pembawa baki bendera pusaka. Inilah sosok paskibraka Lili Wenda, reaksinya jadi sorotan. Pembawa baki, Lili Indiani Suparman Wenda, menjadi perhatian saat peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara. Sepatu Lili Wenda, lepas ketika berjalan di tempat usai prosesi pengibaran bendera selesai. Meskipun insiden tersebut terjadi, Lili Indiani Suparman Wenda tetap menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme. Sosok Lili Indiani Suparman Wenda terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 2023. Prestasi yang diraih oleh Lili Indiani merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua. Terlebih lagi, ia adalah paskibraka pertama dari Papua Pegunungan setelah pemekaran daerah. Lili Indiani merasa bangga dapat membawa nama provinsinya di tingkat nasional. Lili Indiani adalah seorang pelajar di sekolah menengah atas di Provinsi Papua Pegunungan sebelum mengikuti seleksi paskibraka nasional 2023. Kepiawayan Lili dalam melewati seleksi membawanya meraih posisi yang istimewa, menjadi pelajar pertama yang mewakili Provinsi Papua Pegunungan dalam ajang paskibraka. Pada tanggal 17 Juli tahun 2023, Lili bersama rekannya, Mahardika Ben Hilwapa, diberangkatkan menuju Jakarta. Di ibu kota, mereka menjalani serangkaian pelatihan intensif di daerah Cibubur. Selama hampir sebulan, hingga tanggal 15 Agustus tahun 2023, Lili mempersiapkan diri dengan baik untuk tugas besar yang akan diemban. Para anggota paskibraka nasional 2023 dipilih melalui seleksi ketat di masing-masing daerah sebelum menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Dalam peringatan ini, 76 anggota paskibraka nasional 2023 hadir. Mereka mewakili semua provinsi di Indonesia. Ternyata insiden lepasnya sepatu Lili Indiani Suparman Wenda juga menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Ketika kamera menyorot ke arah Presiden Joko Widodo, terlihat bahwa Presiden tetap tenang. Reaksinya juga mencerminkan semangat dan dukungan kepada Lili Indiani. Namun, karena upacara pengibaran bendera pusaka belum selesai, Presiden Joko Widodo tidak dapat memberikan semangat secara langsung kepada Lili. Setelah pengibaran bendera selesai, tim paskibraka menghadap Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan paskibraka memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo bahwa upacara pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan. Kemudian, komandan paskibraka memerintahkan pasukan untuk bergerak ke samping Istana Negara. Saat itulah Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada anggota paskibraka atas keberhasilan mereka dalam mengibarkan bendera pusaka. Apresiasi dalam bentuk tepuk tangan juga diberikan oleh para tamu undangan yang hadir di Istana Negara kepada tim paskibraka.